Assalamualaikum sahabatku di Aneka Sangkar masih berjumpa dengan saya Nugroho kali ini saya akan mereview sekaligus memperkenalkan produk yang ada di Aneka Sangkar yaitu racik untuk burung rawa khususnya racik ruak-ruak dan juga burung ayam-ayaman burung mandar mungkin dan burung trinil atau mungkin burung plekok nah ini adalah jenis racik tancap jadi kalau Anda melihat di channel kami di video-video sebelumnya saya memperkenalkan alat tangkap ruak-ruak dengan jenis racik gantung atau racik bentang yang seperti ini kali ini saya perkenalkan racik tancap jadi racik tancap itu seperti ini jadi mungkin Anda sudah sering melihat di video-video channel lain bagaimana caranya menangkap burung ruak-ruak dengan menggunakan racik model tancap atau racik tabur jadi tidak hanya burung-burung tekukur dan ayam butan saja yang bisa dibuat model tancap tetapi juga untuk burung ruak-ruak juga ada model tancap jadi untuk membuat racik tancap buat teman-temanku Anda bisa melihat di video saya yang sebelumnya jadi racik tancap itu cara pemasangannya nanti ditancapkan pada lahan di tanah untuk tiang tancapnya ini menggunakan jeruji jeruji atau besi Anda bisa menggunakan besi behel atau mungkin besi lingkar yang galvanis itu yang bisa Anda luruskan dulu tergantung kesediaan Anda di daerah Anda nah kalau saya ini menggunakan jeruji sepeda ini kebetulan kemarin ada permintaan dari rekan untuk membuatkan racik tancap dengan tiangnya yang panjang ini permintaannya menggunakan jeruji yang panjang ini panjangnya 28 cm kemudian saya buatkan sesuai permintaan ini 28 cm ini tiangnya seperti ini seperti itu sebenarnya standarnya kalau mau dirangkai itu ini ya segini saja cukup ini sekitar berapa ya sekitar 15-16 cm jadi jangan menggunakan jeruji sepeda kecil oke ini akan saya perlihatkan ini sebenarnya sudah saya packing untuk pesanan sebelumnya sudah saya kirim ini pesanan berikutnya ini yang belum saya kirim oke jadi cara membuatnya sebetulnya ya tidak begitu susah cuman memang waktunya yang dibutuhkan agak lama ya terutama pada saat melilit di tiang tancapannya itu memang tangan itu sampai keriting ya ini sampai ke beler-beler ya ya memang karena benang sol yang kita pakai itu kecil dan benang sol itu tergolong yang tajam ya kalau di tangan ya nah ini ya jadi kalau kita ambil nah ini nah ini adalah satu mata ya ini adalah satu mata racik seperti ini tuh ya untuk ukuran nanti akan saya videokan lagi ya sekarang saya akan jelaskan dulu ya jadi racik tancap seperti itu seperti ini ya nah ini jadi untuk membuat racik tancap ini tips dari saya ya jadi teman-teman itu minimal itu harus menggunakan senar yang 1 mili ya jadi kalau ini ini senar warna hijau ini kebetulan saya menggunakan senar damil ya itu menggunakan ukuran 120 lps ini ya atau 1,2 mm ya nah kalau tidak menggunakan senar yang besar atau tidak di atas 1 mili maka kita tidak bisa membuat lingkaran yang standar ya ya karena pada saat kita berdirikan itu kalau senarnya kecil itu nanti akan melongkar begini kecil ya nggak bisa bulat ya nggak bisa bulat ya maka dari itu ukuran senar untuk membuat racik ini ya tancap dengan gantung itu ya sedikit berbeda ya kalau gantung kan memang digantung ya dia tidak butuh kekuatan untuk berdiri sehingga senar agak kecil pun bisa ya tapi kalau untuk tancap harus menggunakan senar yang lebih kuat ya lebih besar sehingga nanti kuat ya nah disini ya ini saya menggunakan senar ultimate yang ini ya yang ini yang warna abu-abu ini ini menggunakan ultimate ukurannya juga sama ya 1.20mm ya 1.20mm ya sama ini ada kecampuran yang warna hitam ini menggunakan goldfish ya nah seperti itu ini 1mm jadi kalau membuat dengan senar kecil itu nggak bisa bulat ya terus tenang nanti teman-teman nggak bisa bulat untuk ukurannya sama ya dengan raci gantung sama ya ukurannya sama karena tujuan kita adalah membuat untuk burung ruak-ruak sehingga ukuran lingkarnya pun sama ukuran perambutnya pun ini ya atau aringnya sama ya kemudian cara mengikatnya sama cara membuat 8-8 ini ya ya kili-kilinya ini ini juga sama ya nah nanti yang membedakan hanya bagaimana caranya memasang pada ini ya apa namanya jeruji ya pada jeruji ini ya jeruji sepeda ya jadi jadi ini karena permintaan dari pelanggan itu sebetulnya nggak usah dirakit nggak usah nggak usah dirangkai maka seperti ini aja sehingga nanti menggunakan jeruji yang cukup panjang ini ya ini panjangnya maksimal ini nanti pemasangannya bisa satu lokasi bisanya 5 gitu ya karena menggunakan racik tancap ini tidak harus menggunakan suara ya tidak harus menggunakan suara pikat atau tidak harus menggunakan burung pikat ya seperti kalau kita menjerat burung dulu dengan pancing nah ini tinggal kita tancapkan mengelilingi umpan umpannya bisa menggunakan cacing mungkin ya dan bisa menggunakan apa namanya ikan kecil atau jangkrik ya gitu ya kalau saya dulu waktu masih kecil sering menjebak burung ruak-ruak gitu atau burung sawah ya semua burung sawah itu bisa dijebak dengan pancing tapi kalau dengan pancing kan pasti mati ya tujuannya memang mau disembelih tapi kalau dengan racik ini nanti hasil keburuan kita masih hidup ya nah sekarang kita bisa menjebaknya dengan ini ya jadi satu lokasi ya satu lokasi dengan satu umpan jangkrik atau mungkin ikan kecil itu nanti bisa dikelilingin racik ini sebanyak misalnya lima gitu ya nah ini makanya permintaan dari konsumen itu tidak tidak dirangkai atau tidak dikaitkan satu sama lainnya sehingga nanti pemasangannya bisa fleksibel nah buat rekan-rekan itu jerujinya jerujinya itu kan jeruji sepeda seperti ini ya jadi kalau ada yang belum tahu ya jadi Anda bisa belinya di toko sepeda ya toko peralatan sepeda seperti ini ya nah ini ya ini kan ada dopnya ya ada dopnya itu kita hilangkan ya ini kita hilangkan kemudian disini ada pengaitnya ini juga kita hilangkan ya ini juga kita hilangkan sehingga jadinya itu seperti ini tuh ya kita runcingin ya sedikit diruncingin tidak apa-apa atau mungkin tidak diruncing juga tidak apa-apa ini sebetulnya karena apa namanya jerujinya tidak terlalu besar ya oke begitu ya nanti untuk ukuran pastinya Anda bisa melihat di video saya selanjutnya ya oke nah bagaimana cara pemasangannya yuk kita simak ya karena saya sobat demokan di lokasi tanah ya halo sahabatku nah ini saya akan coba contohkan ya cara pemasangannya jadi kalau pemasangannya racik untuk gantung sudah tahu ya karena sudah banyak yang mau videokan ya jadi tinggal di bentang saja ini kalau racik tancap ya pemasangannya maaf ya ini saya tangan satu sebentar nah itu ini jadi kalau racik tancap ya sama pemasangannya ya jadi ditancap begini ya nah ini karena disini ini bukan di rawa ya ini tempat saya lagi masih kemarau ini di bulan agustus tanggal 22 ya ini kemarau jadi saya menancapkannya enggak nah ini karena tadi bekas galian ini ya tadi itu bekas galian ini sehingga saya tancapinnya gampang ya nah ini sebetulnya bekas galian ini nah ini ya jadi seperti ini tingginya sekitar 4 jari seperti ini ya nah cara memasangnya begitu ya jadi ini memasangnya di rawa ya atau di pinggir sawah ya nah begini aja masangnya ya tuh ya ini sebetulnya ini enggak enggak bisa saya tancapkan karena ini tanahnya cadas musim kemarau nah intinya begini ya nah intinya begini nah ini kita bisa buat lingkaran ya dengan cukup menggunakan 6 mata atau mungkin maksimal 10 kita sudah bisa membuat lingkaran yang luas ya cuman kalau hanya kita menggunakan umpan ya umpan jangkrik ya kita hanya pakai misalnya 6 aja enggak apa-apa ya 6 atau mungkin 8 ya nah oke ya ini sama ya jadi nah kalau kena nanti seperti ini ya jadi tujuannya dengan memanjangkan jeruji itu tidak usah harus dirangkai ini sudah tidak akan lepas ya dari tancapannya ya tuh ya karena ini tancapannya sudah dalam ya ini gampang saya copot karena ini kan bekas galian tadi itu ya nah oke begitu ya jadi kalau mau dirangkai juga bisa ya kalau dirangkai itu antarmata itu ada benangnya ya sehingga nanti ada pengikatnya oke seperti itu ya nah jadi seperti itu adalah cara penggunaan racik tancap untuk burung ruak-ruak nah teori ini sama dengan racik untuk ayam hutan ya jadi ayam hutan juga sama seperti ini yang membedakan yang membedakan hanya pada saat pembuatan ini ya pembuatan tangsi atau tangsinya ini diperkuat ya di dobel ya seperti itu kemudian ukuran senarnya juga diperbesar kemudian ukuran jerujinya juga diperbesar jadi secara fisik berbeda tapi modelnya sama persis ya jadi kalau misalnya mau dipakai untuk ayam hutan jadi hanya membedakan ini ya nah ini juga bisa dipakai untuk menangkap ayam tetangga ayam kita kalau kita mau megang susah di malam hari kita bisa jebak saja pakai racik ini saya sering iseng-iseng saja buat ayam yang suka berkeliaran di teras rumah ya oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf ya apabila ada kekurangan dalam membuat video ini ya salam dari saya Nukroho di Anika Sangkar selamat menikmati selamat menikmati